hai oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Dendrumbara channelnya tukang cukur pemula Oke pada video kali ini sesuai dengan thumbnail 7 hari bisa nyukur jadi bagaimana caranya buat teman-teman pemula yang sekarang masih bingung masih bingung masih berbulan-bulan belum bisa nyukur masih masih panik masih enggak tahu harus gimana atau misalnya masih tetap ada kendala pada saat nyukur ini akan saya berikan beberapa tips buat teman-teman yang sekarang lagi belajar cukur atau misalnya yang baru mau terjun ke dalam dunia pangkas rambut atau dunia cukur Oke langsung tanpa berbahasa basi yang pertama apa Bang Dhani Oke yang pertama sebelum kita terjun menjadi seorang tukang cukur adalah harus diawali dengan niat atau tekad yang kuat temen-temen ya jadi tekad yang kuat ini dipen sangat penting Kenapa karena segala sesuatu dimulai dari niat kita niat kita kalau misalnya lihat pengen bisa niat kita pengennya untuk menafkahi keluarga atau misalnya pingin bisa di profesi ini pingin serius Insya Allah akan cepat bisa juga temen-temen ya beda lagi kalau misalnya temen-temen hanya ikut-ikutan hanya ikut temen atau misalnya hanya mengisi waktu luang akan beda lagi jadi temen-temen nggak bakalan fokus belajarnya ya jadi seperti itu jadi pertama niatkan dulu tekadnya kuatin dulu kalau misalnya udah niat yang kuat Insya Allah akan dilancarkan dalam segala urusannya kayak gitu temen-temen Oke jadi dalam cukur ada beberapa metode yang akan diterapkan termasuk dalam video kali ini saya akan jelaskan kepada temen-temennya jadi bagaimana caranya supaya dalam tujuh hari itu temen-temen cepat bisa jadi pengalaman saya udah mentor di dan meluluskan udah mungkin berpuluh-puluh orang ya berpuluh-puluh orang juga disini bagaimana caranya saya mengajar orang dalam waktu tujuh hari udah bisa nyukur dalam catatannya bisa nyukur ya jadi bukan mahir bisa bisa nyukur disini jadi harus di garis bawahi jadi bisa nyukur bukan berarti mahir yang namanya mahir yang harus membutuhkan waktu oke yang pertama sama niat yang kedua adalah memulai memulai disini dalam penda kutip adalah teman-teman harus berani memulai bagaimana harus bisa kalau misalnya teman-teman teman-teman itu enggak berani memulai gitu ya yang harus dilakukan apa yang pertama Punyai dulu senjatanya ya punya dulu senjatanya kalau misalnya mau belajar cukur masa enggak punya alatnya kalau misalnya kalau misalnya mau belajar cukur masa enggak punya klipper kalau misalnya mau mau belajar cukur masa enggak punya gunting temen-temennya jadi dimulai dulu dengan peralatan atau senjatanya yang akan kita pakai logikanya kalau kita mau berperang apa yang harus disiapkan ya kita nyiapin pedang kita nyiapin senjata kita nyiapin senapan kita nyiapin tameng kita nyiapin segala yang dipersiapkan sebelum kita terjun ke lapangan kayak gitu nyukur juga sama jadi teman-teman kalau misalnya sekarang belum terjun ya katakanlah belum masih belum masih mikir-mikir masih melihat-lihat potensi teman-teman alangkah baiknya punya punya dulu alatnya Bang Bang enggak harus mahal alatnya juga teman-teman bisa beli dengan harga yang kisaran 200 350 sampai 800-an satu juta gitu ya ada yang satu satu juta setengah udah bisa fullset ya jadi teman-teman bisa nyukur memulai setelah punya alat poin yang ketiga adalah memulai ya teman-teman bisa memulainya dengan apa dengan melihat tutorial atau misalnya sekarang banyak ilmu berkebaran di YouTube ya seperti channel saya ini adalah channel tutorial yang dikhususkan bagi tukang tukang cukur pemula untuk bisa menghasilkan uang ya Jadi kenapa jadi tukang cukur karena pingin dapat uang logikanya kayak gitulah bukan cari pengalaman atau misalnya cari pekerjaan setelah sub to the point kita jadi tukang cukur pingin dapat duit pingin dapat cuan pingin dapat penghasilan gitu aja biar lebih simpel teman-teman ya jadi pertama niat-niat yang kuat tekad yang kuat kedua adalah lengkapi senjata punya senjata ketiga adalah duit duit atau lakukan ya teman-teman harus melakukan di sini kalau misalnya enggak melakukan percuma ya teman-teman hanya berpatas pada teori nonton tutorial tiap hari cuman enggak dipraktekan kayak gitu ya Oke cara mempraktekannya kayak gimana gini logikanya ada dua alternatif teman-teman bisa praktek pertama sendiri ya sendiri itu berarti teman-teman di lingkungan teman-teman sendiri itu bisa untuk mempraktekan keteman ke saudara ke ibu eh ke ibu sorry ke ayah mungkin ke adik atau keipar ke siapapun ya ini kan tutorial cukur pria pemula jadi otomatis harus ke laki-laki juga nyukurnya ya ada mungkin tetangga yang percaya sama kita gitu ya langsung kita eksekusi tutorial dilihat Bang gimana kalau misalnya gagal ada alternatif kedua alternatif kedua apa kursus ya oke saya di sini bukan berarti promosi kursus ya meskipun kebetulan saya juga buka tempat kursus bukanlah promosi kursus tapi yang harus digaris bawah yang harus digarisbawahi kalau misalnya pingin cepat belajar kalau misalnya teman-teman pingin cepat untuk menguasai teman-teman harus punya yang namanya mentor atau guru ya di sini ya mentor ini bertujuan untuk mempersingkat proses kalau mentor ya kalau misalnya mungkin sama sendiri bisa ditempuh dengan waktu tiga bulan sama mentor bisa satu bulan kalau misalnya sendiri bisa satu bulan sama mentor bisa tujuh hari ya Oke jadi kayak gitu saya berani untuk menggaransi teman-teman dengan tujuh hari teman-teman udah bisa nyukur ya saya berani menggaransi asli dan itu bukan hanya 12 orang saya bukan berarti untuk mempromosikan cuman saya udah terjun di trainer lebih dari dua tahun kayak gitu jadi saya udah udah sedikit paham bagaimana karakter teman-teman pada saat belajar gitu ya bukan hanya 12 orang mungkin bisa puluhan orang yang udah saya pegang jadi saya disini bisa menyimpulkan dan pengalaman saya pribadi juga bisa untuk memberikan metode yang berbeda ke setiap teman-teman ya kayak gitu oke praktek praktek dan praktek lakukan lakukan dan lakukan kayak gitu ya jadi percuma teori kalau di enggak dibarengi dengan praktek di sini saya lebih agak sedikit lebih tegas Kenapa karena disini di channel ini ya mungkin subscriber teman-teman juga masih banyak yang masih awam di sini terus lagi yang muterjun juga masih banyak masih ragu-ragu juga jangan ragu langsung jadi ada hal nanti di lapangan yang sekiranya enggak sesuai atau misalnya dapat komplainan terus lagi enggak sesuai dengan keinginan itu adalah hal yang wajar jadi teman-teman bisa untuk terus proses intinya tetap praktek tetap lakukan tetap jalani dan evaluasi ya kekurangannya dimana terus lagi saya kelemahannya dimana tetap lakukan aja karena kalau misalnya untuk mencapai tahap keberpenghasilan kan teman-teman harus ada yang sampai di 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 pas yang namanya pas menjual pas menjual adalah Hai pas dimana potongan teman-teman tuh udah bisa kejual udah bisa ditarik meskipun dengan harga katakanlah 10.000 dengan harga 15.000 dengan harga 20.000 cuman teman-teman udah bisa berpenghasilan kayak gitu teman-teman ya Oke 6 menit 46 detik 48 49 50 detik jadi udah saya menjelaskan yang pertama adalah tekad yang kuat yang kedua adalah lengkapi peralatan lalu senjata yang ketiga adalah lakukan lakukan di sini ada dua kategori yang pertama teman-teman melakukannya sendiri di sekitar rumah atau yang kedua ada kursus atau misalnya punya mentor yang bisa membimbing teman-teman menuju menjadi seorang tukang cukur yah di sini fungsi mentor disini adalah mengajarkan membimbing dan mengevaluasi di lapangan bagaimana kekurangan teman-teman jujur saya juga punya mentor dulu ya saya juga saya juga lulusan kursus sekarang dan setelah kursus apakah cukup dengan kursus Bang enggak saya bilang jadi di sini masih ada polemik beberapa pertimbangan beberapa perdebatan di grup termasuk grup cukur ya banyak yang membuli lulusan kursus udah 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 berlulus kursus udah bisa terjun dan mengacaukan dengan banting hargalah atau gimana dengan cukurannya tidak sesuai lah itu adalah proses dan kembali lagi ke personal ya kita nggak bisa nggak bisa memukuratakan lulusan kursus cukurannya tidak sesuai lulusan kursus kurang matang lulusan kursus blablabla nggak bisa kembali lagi kepada personal orangnya ada yang memang lulusan kursus ada langsung ada yang langsung bagus cukurannya ada lulusan kursus ada yang lambat ada lulusan kursus bahkan ada yang down mental dan berhenti jadi tukang cukur ada saya bilang saya jujur aja nih kepada teman-teman ya kepada teman-teman pemula jadi memang semua hal tergantung kepada personal kayak gitu jadi kalau misalnya teman-teman masuk di salah satu sekolah jadi dalam satu kelas tuh enggak selamanya dia pintar semua gitu ya bisa semua jadi kewajiban seorang guru adalah menyampaikan dengan semaksimal mungkin dengan pemahaman supaya si murid-muridnya itu bisa bisa tapi kan kembali lagi kepada peserta kalau misalnya pesertanya atau murid-muridnya penyerapannya kurang dan tidak bisa untuk dipaksakan ya mungkin cukup sampai di sana dengan catatan si guru itu atau misalnya si mentor udah memberikan yang terbaik dan semaksimal mungkin sisanya dimana sisanya teman-teman bisa belajar di lapangan di lapangan apakah harus buka langsung tempat cukur atau misalnya buka berber langsung Bang boleh kalau misalnya udah kuat mental pertimbangan buka berber adalah teman-teman pertama udah kuat mental udah kuat modal udah kuat segalanya kayak gitu ya tapi kalau misalnya Bang saya masih regora gue kerja dulu tempat lain ya jadi pengusaha penting mendapat penghasilan sendiri penting mandiri penting cuman lebih penting adalah memapankan diri sendiri untuk mempersiapkan sebelum terjun menjadi seorang pengusaha cukur atau misalnya seorang pebisnis yang membuka usaha berusaha atau pangkas rambut ya Bang Dhani berapa lama kerja di orang saya kerja di orang hampir 4 tahun ya saya kerja di orang saya nyukur saya ngementorin juga gitu kan mendapat pengalaman yang berharga nah setelah udah saya rasa udah siap saya mulai membuka usaha tempat membuka tempat cukur sendiri itu pun enggak langsung enggak langsung punya modal gede saya buka di halaman kontrakan dulu dengan budget seadanya dengan kursi plastik dengan cermin seadanya membuka slot dari dari maghrib sampai tengah malam dengan mendapatkan tarif harga yang pertama adalah Rp15.000 ya ya Rp15.000 naik bertahap bertahap sampai di Rp30.000 sampai di Rp40.000 gitu ya sekarang di kampung balik lagi ke tarif Rp20.000 gitu ya tapi memang itu adalah proses yang harus kita lalui proses yang harus kita jalani intinya buat teman-teman tukang cukur pemula jangan jangan menyerah jangan patah arah atau misalnya jangan putus di tengah jalan ini tuh peluang cukur adalah peluang yang sangat bagus dengan potensi penghasilan yang tidak terbatas kalau menurut saya teman-teman bisa berpenghasilan tiap hari teman-teman bisa berpenghasilan perbulan dan teman-teman tidak melulu tentang berapa yang didapatkan cuman adalah keberkahan ya di sini ya saya muslim kebetulan saya merasakan bagaimana berkahnya profesi ini saya menghidupi dua anak saya dan istri mungkin berempat dari hasil cukur ya jadi intinya semangat berkah buat teman-teman tetap semangat belajar kalau misalnya ada yang ditanyakan tulis kolom komentar silahkan mohon maaf kalau selalu respon karena banyak banget komentar yang muncul di video-video saya Oke terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai di 11 menit mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman tetap semangat eh selamat menikani berpuasa buat teman-teman yang muslim tetap berkah sampai jumpa di video dan di rumah selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gaskun teman-teman tetap semangat siapa kita lanjutkan alkoholu melengå selamat menikmati